Halo, saya Trado Towa. Saya ingin sedikit membagikan tips mengenai gimana caranya menjaga kesehatan mental meskipun dalam kondisi virus corona ini. Ya, seperti yang kita sudah tahu dan kita semua alami, bahwa kondisi ini memang bisa memberikan dampak yang sangat stres buat banyak orang, penuh dengan kecemasan karena khawatir akan tertular virus ini, kemudian juga frustrasi dan juga kebosanan dengan situasi yang ada seperti sekarang ini. Tetapi seperti yang kita juga tahu, bahwa penting sekali untuk menjaga kesehatan mental, karena bagaimanapun juga kondisi fisik dan juga psikis, itu bekerjanya saling berhubungan, jadi tidak bekerja sendiri-sendiri. Sehingga apabila psikis kita bermasalah, maka akan mempengaruhi kondisi fisik. Sebaliknya, kalau fisik kita bermasalah, maka akan mempengaruhi psikis kita. Padahal untuk yang masa sekarang ini, kita tahu bahwa menjaga imunitas tubuh itu amat sangat penting agar tidak tertular virus. Nah, jadi bagaimana caranya supaya tetap di rumah saja yang sebagai solusi terbaik ini, tetap bisa kita nikmati tanpa mengganggu kesehatan mental kita? Nah, saya mau share sedikit tipsnya. Yang pertama, mencoba untuk lebih fleksibel. Kita tahu bahwa situasi sekarang ini bukanlah kondisi yang ideal. Di luar dari kebiasaan yang ada, di luar dari rutinas yang ada, yang biasanya kita bisa berangkat kantor, sekarang harus di rumah, yang biasanya anak-anak sekolah sekarang harus ikut mengajakkan anak-anak di rumah, yang biasanya banyak aktivitas dan kegiatan di luar rumah, sekarang jadi harus terbatas karena harus terus berada di dalam rumah. Nah, ini adalah hal-hal yang mungkin tidak ideal. Tetapi, semakin kita memaksakan untuk menjadi ideal, maka itu akan membawa kita menjadi tambah stres. Ada kalanya kita harus santai saja dan lepaskan saja, ya sudah, kalau memang kondisinya harus seperti ini. Karena ini juga di luar keinginan saya, berada di luar kendali saya, dan yang penting saya inginnya tetap menikmati keseharian saya bersama dengan keluarga tercinta. Yang kedua, jaga pikiran positif. Apabila kecemasan-kecemasan sudah muncul mengenai virus ini atau apapun itu yang terkait dengan situasi sekarang, misalnya, saya pasti akan tertular virus, keluarga saya akan tertular virus, kondisi ekonomi saya akan memburuk, keadaan tidak akan segera berubah. Nah, ketika kecemasan-kecemasan ini sudah muncul, maka coba untuk fokuskan ke apa saja hal-hal baik yang masih ada saat ini, serta usaha yang sudah dilakukan dan akan dilakukan untuk melindungi diri sendiri. Contohnya misalnya, tapi sekarang ini saya masih bisa punya kualitas yang baik dengan anak-anak, kondisi tubuh saya sekarang ini masih sehat, saya masih bersama dengan keluarga saya, dan saya dan keluarga saya saat ini masih dalam kondisi yang sehat. Jadi ada baiknya fokus pada usaha yang memang bisa kita kendalikan atau bisa kita lakukan, daripada memikirkan kecemasan-kecemasan yang berada di luar kendali diri kita sendiri. Yang ketiga, tetap coba untuk bisa relax. Ambil waktu dan ambil kesempatan kapanpun bisa merasa santai di rumah. Ini bisa dilakukan misalnya seperti melakukan relaksasi, sesimpel, mencoba untuk breathing, meditasi, fokus pada hal-hal yang baik, fokus pada pikiran-pikiran yang netral, kemudian lakukan aktivitas-aktivitas yang memang enjoy, menyenangkan, dan bermanfaat untuk diri sendiri. Tetap produktif juga sangat boleh, yang pasti lakukan kegiatan-kegiatan produktif yang memang bisa membuat diri sendiri merasa jadi lebih baik. Yang keempat, tetap harus terkoneksi dengan teman-teman atau dengan orang-orang yang bisa memberikan dukungan dan juga support. Ada kalanya ketika kita berada dalam keadaan yang sulit, kita membutuhkan orang untuk memahami, kita membutuhkan orang untuk curhat, kita membutuhkan orang untuk menerima apa adanya, maka meskipun kita di rumah saja, tetapi bukan berarti kita harus terputus dengan lingkungan atau orang-orang yang sebetulnya bermanfaat buat kita. Jadi sebisa mungkin coba untuk tetap berkoneksi dengan mereka. Nah, itu saja tips-tipsnya. Saya tetap berharap bahwa masalah ini bisa diatasi dengan baik, dan kalau memang yang terbaik saat ini adalah menjaga kesehatan dan stay di rumah saja, maka saya sangat menganjurkan untuk teman-teman di rumah melakukan itu demi kebaikan diri sendiri dan juga kebaikan bersama. Selamat menikmati.